Intro Intro Betul sekali, terima kasih Tapi lain kali tolong jangan main handphonenya di kelas saya Oh iya, maaf ya Bu Hai penonton setia Youtube RCT Layar Drama Indonesia Saya Andin, mau ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang Tonton terus ya di Youtube RCT Layar Drama Indonesia Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen Dan share ke teman-teman kalian Jangan lupa untuk nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCT Oke Intro Udah Gak apa-apa, Mbak Itu kan isinya lagi Ya udah, gak apa-apa Aku ngajar dulu ya Ya udah Semuanya Semuanya ngajarinya Ya Kenapa? Aku ketarik dulu deh Ya Kenapa? Sakit perut Sedikit Ya udah, siap teman-teman Gak usah-usah aku sendiri aja Ya Ya udah, hati-hati, tapi pelan-pelan jangan lari-lari Ya iya Nanti malem aku akan ke rumah Dennis Nanti malem aku akan ke rumah Dennis Mbak Fera Bu Andin Permisi bu Sayang tolong aku Itu tadi chat dari Dennis Dia minta tolong ke Fera Tapi minta tolong apa? Aduh aku belum selesai lagi bacanya tadi Loh masalah mana? Apa masalah udah pergi? Tapi kan belum pamit Kalo sudah mau mulai lagi Nanti aja deh aku telfonnya Selamat pagi semuanya Selamat pagi bu Selamat pagi bu Yang masuk ada 6 orang ya? Iya bu Itu siapa sih? Kenapa udah mulai kelas masih main handphone? Sabar Sabar Oke kalo gitu sekarang kita mulai Pelajaran hari ini ya Mari dibuka Buku kalian Buku Menajemen Bisnis Di halaman 33 Tentang analisis bisnis Analisis itu punya 3 jenis Siapa yang tau? Tolong jelaskan Tolong jelaskan Ya kamu yang pake hoodie Ya ampun mas Al Ini ngapain sih pake nyamar segala? Apa? Baah D Ya? Saya boleh pinjem sweaternya Apaan sih orang lagi dipake? Kok mau dipinjem? Aneh loh Kok bilang saya aneh? Ini saya kasih Nanti sweaternya saya pinjem Boleh nih Makasih om Ini om Nanti saya balikin ke penjaga kantinnya Makasih Saya pamit Iya Gimana negara memaju Anak mudanya disogok mau Ada 3 jenis analis Yang pertama Deskriptif Predictif Dan perspektif Analis deskriptif Itu berupa Angka penjualan Atau kondisi keuangan perusahaan Atau bisa dengan metrik sosial media Seperti Jumlah fanpage Lack Ketelibatan audience Analis prediktif Merupakan cara yang dilakukan perusahaan Untuk memprediksi Untuk memprediksi Hal-hal di masa depan Sesuai dengan tren Dan perspektif Itu menggunakan data Dua analis sebelumnya Deskriptif Dan prediktif Untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan Serta memberikan solusi Di situasi yang sama Seperti itu Wah Jago banget Padahal Anak baru loh Baik Baiklah sekali Terima kasih Tapi lain kali Tolong jangan main handphonenya Di kelas saya Oh iya Maaf ya Bu Terima kasih Pak Iya Kita harus tanya langsung ke kliniknya Pak Udah perlu kita berangkat aja ya Pak Untuk memastikan Pak Iya 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 no 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 Tenang dulu no Mungkin lebih baik Kamu coba Minta tolong Pak Irfan dulu Ya Mungkin dia bisa bantu kamu Ya cu Lihat kapan kita meeting dengan Pak Irfan berikutnya Besok Pak Iya besok aja pas meetingmu Aku akan coba Tanya ke Pak Irfan Minta bantuan yang mudah-mudahan bisa dibantu Iya Mudah-mudahan Pak Irfan bisa bantu ya No Papa balik dulu ya Iya Pak Makasih Pak Kamu juga hati-hati ya Kamu juga hati-hati ya Tiet Pembalik dulu ya Assalamualaikum 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 Oke kuliah hari ini sudah selesai Tugas kalian yaitu tinggal membuat makalah berkelompok Tentang analisis bisnis usaha bidang jasa Kalian tinggal tentukan sendiri aja Baik Bu Pokoknya di pertemanan berikutnya Saya mau tugas kalian dikumpulkan ya Iya 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 bu Kenapa sih gua dibuka? Kamu ngapain sih di kelas aku? Ya gapapa, pengen ngeliat kamu ngajar aja Ya aku mikir siapa kan udah tau dateng pagi hoodie, main handphone Aku udah marah tuh, ternyata kamu Ya saya kan main handphone pengen ngerekam kamu Kamu ngajar tuh kayak gimana Nerekam? Kamu beneran ngerekam? Biji Serius? Liat aja sendiri Kamu ngapain? Sudah malu Lagi gendut juga, udah videoin Kupikir tadi kau pergi Ya videonya kan bisa saya simpan Kalo saya kangen sama kamu di kantor bisa ngeliatin video kamu lagi ngajar Ya ampun Aku malu tau Yaudah Gimana? Aku lepar Gitu makannya? Yaudah Sekalian saya balikin jaket ini, saya titipin ke penjagaan Hehehe 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 Gimana siswa? Ya berusia Hehehe Hehehe Terus? Terus? Yaudah Tadi aku sempet ngeliat kalo dia tuh lagi kayak baca chat gitu deh Terus tadi aku gak sengaja ngeliat chatnya tulisannya kayak sayang tolong aku Aku rasa kayaknya itu dari Dennis deh Bener dugaan saya kan? Si Vera itu pasti sembunyi sesuatu dari kita Ya semoga aja Rafael bisa cari informasi lebih ke Vera Ke πολistan Akhirnya aku mau nyema sahaja udah juga cukup selesai kan? Dan aku juga mau nyema saatulu juga cukup selesai kan? Hai Tapi aku juga mau nyema saatulu juga cukup selesai kan? Kepalik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!